Karena begini Pak, apapun alatnya, secanggih, semahal apapun alatnya, sepanjang tadi saya bilang, Bapak punya tab, Bapak punya laptop, kalau nggak ada internetnya, nggak jalan. Justru penghubungnya apa? Internet. Kuasa internetnya, maka kalau Bapak punya, Bapak bisa mengakses saya, saya bisa mengakses Bapak. Itu yang terjadi, apalagi dengan sekarang muncul QR Code. QR Code-KR Code itu, itu jebakan Batman. Oh, seperti apa? Iya, Bapak bisa mengakses. Begitu Bapak lihat lambang yang kotak itu Pak, yang ada gambar-gambar-gambar kayak setan. Kita bisa akses apa yang menu makanan, apa segala macem, tapi dia bisa akses kita balik. Apakah orang tahu, kan nggak? Itulah, dia punya the eye of horus. Dia punya mata satu di sini, dia bisa mengawasi kemanapun Bapak pergi, Bapak mau masuk ke rumah makan, Bapak makan apa, Bapak nginep di hotel, Bapak ini. Internet ini, suatu saat akan di-shutdown. Di-shutdown? Shutdown. Ketika Bapak sudah keasikan, edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan, menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Saya nggak bisa bayangkan. Nggak bisa bayangkan, bayangkanlah. Makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi, udang dibalik batu semua ini. Ini akan digiring kita, catat omongan saya, akan digiring kita masuk ke dalam segala sesuatu menggunakan listrik. Akhirnya mulailah muncul mobil listrik. Dan mobil listrik ini komputerize. Dan komputer butuh apa? Internet. Internet butuh apa supaya hidup? Butuh apa? Pulsa. Jadi kalau ke Bapak jalan, saya jalan, Bapak ke sana, ke Bandung, saya ke Cilegon, begitu di-shutdown, sama-sama gitu di sana. Uang nggak bisa ngambil ke bank, listrik mati, apa-apa mati, negara, langsung hands up. Kami menyerah. Dan itu terjadi di Estonia. Di setiap lembaga, kita ini kan internetnya sewa. Bayar sekian miliar, entah per tahun kah, atau per bulan, per enam bulan kah. Itu kan sewa, Pak. Nah, siapa yang menguasainya? Kenapa negara tidak mau membuat cyberoptik, kabel optik bawah laut? Ini negara.